Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, anak deku kelas pati standbol emiten nurul emandua Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya Amin Masih semangat puasanya hari ini Semoga masih Hari ini kembali lagi di youtube channel mitnuri 2 Bersama Budiya Yang sama-sama kita akan kembali belajar Tematik tema 9, subtema 2, muatan IPA Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi yang pertama yaitu menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi Indonesia memiliki kayaan alam yang cukup melimpah, salah satunya sumber energi Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas Aktivitas tersebut membutuhkan energi Energi dapat berubah bentuk Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya Yang pertama, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika Sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian Selanjutnya, energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi Selanjutnya, energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di dalam rumah Selanjutnya, energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayuh Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu Selanjutnya, yaitu menjelaskan jenis-jenis energi Dan energi yang pertama ada energi panas Energi panas disebut juga energi kalor Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain Energi panas terbesar di bumi adalah matahari Yang kedua ada energi bunyi Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan Misalnya, gendang dan gong yang dipukul akan menghasilkan bunyi Yang ketiga ada energi listrik Energi listrik merupakan energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin Yang keempat ada energi cahaya Energi cahaya merupakan energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya Misalnya, matahari dan lampu yang menyala Lalu gaya yang kelima ada energi gerak Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air Lalu selanjutnya ada energi kimia Energi kimia merupakan energi yang tersimpan di dalam bahan-bahan kimia Misalnya, energi kimia pada bahan bakar dan baterai Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, bentuk perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan setrika, oven listrik, dan penanak nasi Lalu selanjutnya ada bentuk perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menggunakan kipas angin, pengaduk adonan atau mixer, dan mesin jahit Lalu, bentuk perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat menggunakan kendaraan bermotor, menggosok tangan atau batu Lalu, bentuk perubahan energi dari energi cahaya ke energi listrik Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menggunakan panel surya, pengisi daya sel surya, dan mobil sel surya Lalu, perubahan energi dari energi gerak menjadi energi bunyi Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu memainkan angklung, lonceng, gendang, bertepuk tangan, dan lain sebagainya Lalu selanjutnya perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan radio, telpon genggam, telepon, dan televisi Sekian pelajaran kita pada hari ini Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan langsung japri kebudiah Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini Dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah hirobilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh